Sinusitis atau peradangan pada rongga sinus paranasal yang terdapat pada tulang wajah kita pada beberapa kasus membutuhkan tindakan bedah atau operatif. Sebagian dari anda yang datang ke video ini mungkin sedang mengalami sinusitis lalu disarankan atau sedang mempertimbangkan tindakan operasi. Keluhan yang dirasakan biasanya nyari daerah wajah terutama daerah pipi dan juga dahi yang akan memburuk ketika ditekan, menunduk atau lebih hebat lagi ketika anda sujud. Pada beberapa pasien juga terjadi buruk ulang, sering kambuh dan juga akan menyebabkan nyari kepala yang bersifat kronik. Tapi ketika mendengar kata operasi atau tindakan bedah, kita seringkali takut padahal tidak mengetahui apa yang sebenarnya akan terjadi. Dari mulai kapan dan kenapa sih operasi diperlukan, ada apa saja teknik-teknik operasi yang bisa dilakukan, gimana prosesnya, dan kira-kira apa saja resiko yang dapat terjadi. Nah di video ini kita akan bahas semuanya sehingga kita lebih memahami tentang masalah kesehatan yang kita alami dan juga mengetahui cara penanganannya. Saya Dr. Bimo, yuk kita bahas bareng-bareng. Sinusitis adalah peradangan pada rongga sinus paranasal, yaitu ruangan yang terdapat pada tulang wajah kita. Dan juga dia ini memiliki muara yang berhubungan dengan rongga hidung. Sinusitis ini disebabkan oleh suatu peradangan yang disebabkan karena alergi atau suatu infeksi, baik virus, bakteri, ataupun jamur. Hal ini akan menyebabkan penumpukan cairan, lendir, dan juga nanah di dalam rongga sinus paranasal. Nah hal ini bisa kita lihat melalui pemeriksaan yang cukup sederhana, yaitu transiluminasi tes. Seperti pada gambar ini, kita bisa lihat ya, tampak sinus paranasal yang terlihat jelas. Dan kalau kita bandingkan dengan gambar yang satunya, akan tampak perbedaannya ya. Lalu selain dengan menggunakan tes transiluminasi ini, bisa juga dilakukan pemeriksaan ronsen. Kita bisa lihat di gambar ini, tampak sinus paranasalnya terisi oleh cairan. Lalu lebih advance lagi, kita menggunakan CT scan untuk mengevaluasi jaringan sekitarnya. Kita bisa lihat di sini keterlibatan dari tulang, dan juga jaringan sekitarnya di daerah sekitar sinus paranasal tadi. Gejala paling sering yang dapat ditimbulkannya adalah nyeri pada wajah, terutama daerah, dahi, dan juga pipi, sesuai dengan anatomia tadi ya. Nyeri tersebut akan bertambah berat, bila ditekan, kita dalam posisi menunduk, atau bahkan lebih hebat ketika posisi sujud. Pada beberapa pasien juga ditemukan keluarnya ingus atau lendir yang berbau busuk. Selain itu, penyakit ini juga bisa berulang dan juga sering kambuh, menjadi suatu sinusitis kronik. Sehingga di beberapa orang, kambuhnya ini menjadi cukup sering dan menyebabkan nyeri kepala yang kronik. Nah pertanyaannya, kenapa sih hal tersebut bisa terjadi? Pada saat Anda mengalami suatu reaksi alergi, atau masuknya kuman berupa virus, bakteri, ataupun jamur melalui seluruh nafas bagian atas ya, terutama hidung, maka akan terjadi suatu respon peradangan di dalam hidung Anda. Yang terjadi adalah peningkatan cairan, lendir di sana, selain itu ada juga pemegakan daripada mukosa, atau jaringan yang melapisi daripada rongga hidung. Nah apabila hal tersebut terus berlanjut, dan juga infeksi yang tidak tertangani, maka cairan, lendir itu akan terus menumpuk, serta pemegakan jaringan juga dapat menutup daripada muara sinus paranasal. Nah hal tersebut akan mengganggu daripada aliran dari rongga sinus paranasal dan juga rongga hidung. Bila hal ini terjadi, disertai dengan reaksi peradangan yang terus berlanjut, maka akan terjadi penumpukan dari lendir, cairan, bahkan nanah, akibat dari sisa-sisa bakteri yang mati, dan juga sel imun, akan menumpuk di sana dan juga menyebabkan jaringan yang sangat hebat. Nah ini juga yang menyebabkan kenapa pada sinusitis, biasanya lendir atau ingus yang keluar bisa saja berbau busuk. Nah sekarang kita sampai ke pertanyaan, gimana cara penanganannya? Sebelumnya perlu ditekankan bahwa tidak semua sinusitis membutuhkan tindakan operasi atau bedah. Sebagian besar kasus sinusitis, terutama yang ringan dan akut, atau durasinya itu sebentar, dapat ditangani dengan menggunakan obat-obatan saja. Nah sehingga sebelum kita membahas ke teknik-teknik yang dapat dilakukan, dan juga gimana prosesnya, kira-kira apa saja kondisi-kondisi yang menyebabkan suatu sinusitis membutuhkan tindakan bedah atau operasi. Nah yang pertama adalah sinusitis kronik, dimana sinusitis kronik ini simpelnya adalah sinusitis yang memanjang. Dia bisa sampai beberapa bulan. Biasanya sinusitis ini sebenarnya sudah mendapat pengobatan yang adekuat, namun tidak respon dengan baik. Maka dari itu, untuk menyembuhkannya dibutuhkan suatu tindakan operatif atau tindakan bedah. Berikutnya adalah sinusitis yang sudah menimbulkan komplikasi berupa kerusakan di jaringan sekitar. Seperti tadi kita lihat ya, bahwa terlihat tuh di CT scan, apabila seseorang mengalami sinusitis, maka peradangannya berpotensi untuk merusak jaringan sekitarnya ya, dimana daerah tersebut banyak tulang-tulang dan juga tulang tersebut berhubungan dengan organ yang lainnya. Maka apabila sudah menimbulkan kerusakan daerah sana dan tidak bisa diobati dengan obat-obatan, maka membutuhkan tindakan operatif atau bedah. Dan juga sinusitis yang disebabkan akibat tertutupnya muara daripada sinus paranasal, yang diakibatkan karena pertumbuhan suatu jaringan tertentu, seperti tumor ataupun polip. Nah, untuk polip ini, saya sudah buat videonya ya, tentang semua apa yang perlu kalian tahu tentang polip. Dari mulai, apa itu polip, apakah polip berbahaya, dan juga gimana penanganannya. Linknya ada di atas ini, atau cek di deskripsi setelah nonton video ini. Nah, setelah kita mengetahui kondisi-kondisi apa saja yang membutuhkan suatu tindakan operasi atau bedah, sekarang kita akan bahas teknik-teknik apa saja yang bisa dilakukan, yang umum dilakukan untuk mengatasi sinusitis. Operasi sinusitis yang pertama, yaitu bedah endoskopi fungsional. Nah, prosedur ini merupakan prosedur yang paling umum dilakukan, ya, jadi sering atau banyak dilakukan. Jenis operasi ini sesuai dengan namanya menggunakan endoskop, atau kabel fleksibel yang diujuknya dilengkapi oleh kamera. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk membersihkan infeksi dan juga jaringan-jaringan peradangan yang menutupi daripada mengarah sinus paranasal. Pada prosedur ini juga dilakukan untuk membuka dan juga melancarkan aliran antara sinus paranasal dan juga rongga hidung. Sambil kita melihat video ini, jadi ini adalah ilustrasi dari bedah endoskopi fungsional pada rongga sinus. Yang berikutnya adalah balon sinuplasti. Sesuai dengan namanya, yaitu menggunakan balon. Jadi, dengan menggunakan suatu wire yang dimasukkan ke dalam rongga sinus, itu digunakan untuk menempatkan balon yang akan dikembangkan di muara antara sinus paranasal dan juga rongga hidung. Nah, prosedur ini akan membuka daripada muara sinus paranasal. Akan menyebabkan cairan yang tadi akan bisa dikeluarkan dengan mudah, serta akan mencegah sinusitis di kemudian hari. Yang berikutnya adalah image-guided sinus surgery, di mana prosedur ini merupakan prosedur yang lebih advance, lebih baru, dan juga direkomendasikan pada sinusitis yang sudah parah, yang sudah menyebabkan komplikasi di jaringan sekitar. Di mana pada prosedur operasi ini, selain menggunakan endoskopi untuk melihat ke dalam rongga hidung dan juga rongga sinus paranasal, digunakan juga sistem pemetaan 3DNC yang menggunakan CT scan dan juga infrared. Untuk apa? Untuk memetakan daripada posisi alat pada saat masuk ke dalam rongga hidung. Terutama pada saat memotong. Di mana kita bisa lihat di gambar ini ya, jadi pada saat alat itu menjelajahi rongga hidung, maka akan dipetakan di dalam CT scan yang tertampilkan di dalam layar. Hal ini akan mengurangi komplikasi. Terutama apabila kita melihat bahwa sinus paranasal ini berdekatan dengan jaringan sekitar seperti orbita, yaitu tempat kebola mata, dan juga dasar daripada tengkorak, di mana di situ terdapat jaringan otak. Nah, yang terakhir ada metode Kauplau. Metode ini dinamakan berdasarkan nama penemunya. Operasi ini cukup jarang dilakukan pada kasus-kasus sinusitis, di mana pada operasi ini menggunakan rongga bulut sebagai akses untuk mencapai sinus maksilaris atau rongga sinus yang terdapat pada tulang pipi kita. Nah, prosedur ini bertujuan untuk mengangkat pertumbuhan jaringan atau tumor yang terdapat pada rongga sinus, ataupun mendrainase cairan yang terdapat pada rongga sinus maksilaris. Setelah kita tahu teknik-tekniknya dan juga bagaimana prosesnya, kira-kira apa saja resiko yang dapat ditimbulkan dari prosedur operasi dari sinusitis. Yang pertama adalah perdarahan. Walaupun cukup jarang terjadi, namun setiap tindakan yang pasif, maka memiliki resiko untuk terjadinya suatu perdarahan. Yang kedua adalah terkenanya jaringan sekitar. Maksudnya, bagaimana terkena jaringan sekitar? Jadi, seperti yang tadi kita sudah bahas ya, terutama di anatominya, kita bisa lihat bahwa rongga sinus paranasal ini berdekatan dengan struktur-struktur di dekatnya yang cukup penting. Di mana salah satunya adalah orbita, yaitu tempat daripada bola mata. Selain itu, dia juga berdekatan dengan base daripada tulang tengkorak kita, di mana di situ adalah letaknya otak. Jadi, kalau misalnya hasil terkena, bisa juga terjadi kebocoran daripada cairan otak. Namun, dengan baju ya teknologi saat ini ya, terutama dengan lebih canggihnya endoskop, lalu adanya image guided sun setiap tadi, sehingga resiko medis dari tindakan operasi sinusitis menjadi sangat minimal. Nah, itu tadi informasi yang dapat saya sampaikan tentang sinusitis dan juga macam-macam tindakan operasi yang dapat dilakukan. Semoga dapat dipahami, dan jangan ragu untuk meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa share ke keluarga dan juga teman-teman yang membutuhkan informasi ini. Jangan lupa subscribe ke channel ini untuk mendapatkan informasi kesehatan yang menarik lain. Terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih.